Angin puting beliung melanda kejamatan panjang kota Bandar Lampung pada Rabu 5 Agustus kemarin. Terdapat dua kelurahan yang terkena dampak langsung karena angin yang berhembus pada pukul 10 malam waktu setempat, yakni panjang utara dan panjang selatan. Datas sementara yang terhimpun, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun sedikitnya ada puluhan rumah yang dikonfirmasi mengalami kerusakan fisik. Jadi, kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, Soma Ferrar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Soma. Halo Dia. Soma, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkapnya kejadian musibah angin puting beliung ini? Ya, kurang lebih angin puting beliung terjadi sekitar pukul 10 malam memang. Di saat itu tidak ada tanda-tanda akan ada angin karena cuaca sedang cukup baik, cukup cerah. Namun tiba-tiba pada pukul itu berdasarkan keterangan warga terdapat putaran angin yang cukup kencang, berlangsung sekitar 5 menit untuk mengisir dua kelurahan itu. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda, apa saja dampak yang timbul dari musibah angin puting beliung ini? Ya, tepat pas angin berembus, dampak yang terasa langsung oleh warga setempat yalah kemadaman listrik. Selain itu juga beberapa atap rumah melayang hingga kios-kios juga ikut luluh lantah akibatnya. Selain itu juga terdapat pohon yang tumbang serta adanya satu unit sekolah yang juga ikut terdampak. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi penanganan terkini dari pihak terkait setelah kejadian ini, Soma? Ya, untuk unit-unit yang berada dekat dengan fasilitas publik ditangani oleh BBBD Bandar Lampung serta Dinas Kebersihan. Sementara untuk di lingkungan pemukiman, warga secara aktif terlibat gotong-royong untuk membenahinya. Ya, Tribuners, tadi juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama seorang warga yang juga saksi mata saat kejadian terjadi, bernama Muglisin. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Kejadiannya setengah sepuluh, saya kan lagi pas lagi tiga rumah, waktu itu saya sedang tiduran di dalam yang tempat belas, saya tahu ada dua muru itu, air mengalir itu, terus saya keluar kan ada apa, terus keluar, langsung saya keluar, langsung keluar aja takut ke rumahnya saya merubuh kan, keluar nanti saya pegangan di sini pegangan tiang listrik, apa ini ya, lepol ini. Itu langsung ada kira-kira lima menitan itu, datang lagi ya angin butuh-butuh liung itu, disitu, lalu saya pegangan yang listrik ini, terus arah ke sana, perangkatan, perangkatan. Tapi nggak hujan itu ya Pak ya? Nggak, nggak hujan. Berapa menit angin itu berputar daerah sini Pak? Ada kira-kira lima menit lebih lah. Lima menit lebih, lama-lama berarti. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!